Hai hai halo selamat datang lagi di video saya dan di channel saya Brother Brother gua kangen banget ini buka-buka plastik resek begini brother Ya seperti video yang dulu-dulu kalau kita udah buka kantong plastik kayak gini Namanya kita sebut unkreseksing brother ya nggak unkreseksing Jadi kita tadi abis jalan-jalan ke pasar ikan hias jadi negara Jadi gua ngedapetin 2 ekor atau 2 eh 2 ada tuh 1 pasang ya 1 pasang ikan cupang double tail ya Asli gua kangen banget sama yang namanya unkreseksing Sebenernya bukan unkreseksingnya sih tapi lebih ke ikan cupang ini brother Ya dulu gua ternak ikan cupang kayak gini nih ya Ikan cupang double tail tuh dulu gua ternak banyak banget Sampai beberapa pasang dan anakannya juga banyak banget Nah sekarang kebetulan gua dapetin ya Tuh dapetin ikan cupang double tail Dan ya gua pengen coba lagi nernak Masih bisa atau nggaknya nih gua udah kaku banget nernak ikan cupang Tuh brother Jadi double tailnya disini warnanya ini ya Koinemo ya brother Tuh ini kayaknya betina pejantan nih Oh ini betinanya nih brother nih Tuh ya disini ada betinanya tuh Tuh brother betinanya lumayan Ini sih ya udah full telur Cuma kalau dilihat-lihat ya masih ukurannya nggak terlalu gede-gede banget Makanya mungkin kita bakal gedein dulu atau kita Iniin aja kali ya langsung ya nanti Tuh kita masukin aja dulu dah ke dalam solitair tuh Nah ini pejantan ini brother Tuh kalau ini pejantannya cuma pejantannya juga masih ukurannya Ya brother-brother bisa tau lah Ukurannya masih ukur-ukuran kecil kayak gini tuh Oke kita masukin aja dulu kali ini brother nih Tuh kayaknya ini kan tadi plastiknya agak-agak bocor brother Makanya saya minta di double gitu sih Tuh ini tuh kan agak-agak rembes ini brother Plastiknya tuh Ini pejantan Kayaknya baru ikan-ikan baru umur 4 bulanan ini brother Tuh soalnya masih kecil banget sih Tuh Oke langsung aja kita aklimitasi sasi Ya si aklimitasi sasi Ribet banget dah Tuh brother kita dimin dulu ya ikannya ya Beberapa menit Ya 5 menit aja sih Kalau misalkan ikan cupang mah Gak terlalu lama-lama juga gak apa-apa Soalnya kalau ikan cupang Ya brother-brother tau sendiri lah ya Ikan yang bener-bener kayak tahan banting banget Oke kita tunggu aja dulu nih brother ya Nanti kalau udah selesai direndam kayak gini Nah langsung kita sedikit review-review aja nih brother Oke Oke setelah 5 menit kita diemin kayak gini Ini ikan kayaknya juga udah gak sabar ya Jadi kita pengen buka aja langsung nih brother ya Tuh Yang kita iniin betinanya nih brother Tuh betinanya kita pinggirin Nih Jadi pejantannya kita kasih lihat nih brother nih Ya Udah Ini lah ini ikan Tuh Brother Ya Sembali kita buka plastik Kita sembali ngobrol-ngobrol ya Nah dulu Ikan cupang ini harganya cukup lumayan mahal nih brother Ya cukup banget cukup lumayan mahal Karena saya sempat Apa Ngelepas ya Sempat ngejual juga Ikan cupang gini harganya memang lumayan Dan sekarang Kalau misalkan harganya mulai-mulai Ya sedikit ekonomis Ya karena memang udah sepi peminat kali ya Peminat udah mulai sepi Dan Stoknya banyak Jadinya kayak gitu Mungkin Harganya bisa turun ya lantaran itu Cuma kita disini gak ngebahas tentang masalah harga ya Tapi kita disini ngebahas tentang masalah hobi nih brother Ya kalau yang namanya hobi Pelihara sama pelihara aja Urusan ternak jadi atau enggaknya Atau laku atau enggaknya Ya urusan masing nasi sih sebenernya ya Oke langsung aja nih brother Kita lebih deketin aja nih brother ikannya ya Biar lebih kelihatan enak nih Nah ini dia ikannya yang kita beli Itu brother Jadi disini bener-bener kelihatan jelas banget kan tuh Ikannya masih ukurannya ukuran-ukuran kecil brother Tuh kayaknya Perlu di pelihara dulu lah Ya kita push pakan dulu Kita kasih pakan dulu yang banyak Biar ikannya lebih gedean lagi Kalau misalkan mau diternak ukuran segini Ya udah bisa sih brother Cuma Ya gitu Cuma takut kurang maksimal aja sih Jadi kalau misalkan pengen hasilnya lebih banyak Ya itu Digedein dulu ikannya Tuh brother Warnanya sih cakep brother Saya suka nih Ya saya suka di bagian warnanya Nemo banget nih brother Ada warna kuning dan ada warna oranye Ya tuh Warnanya lah Warnanya lumayan cakep Tuh Betinanya juga cakep juga kok brother Ya tuh Jadi usahain Kalau untuk ikan cupang double tail Nyari yang ekornya bener-bener balance nih brother Ya dalam artian balance tuh Harus bener-bener kayak yang bawah sama atasnya itu Bener-bener seimbang Cuma Kalau yang kualitas kayak gitu Itu kita bisa katakan kualitas yang grade A ya Kalau yang grade A gitu Ya lumayan susah Karena saya dulu pernah ternak ikan cupang double tail Ya hasilnya yang bener-bener balance ya Ekornya itu jarang nih brother Ya jarang banget Jadi Ya mungkin ada aja sih Kalau misalkan kita langsung ke peternaknya Kita minta atau kita cari yang modelnya yang kayak gitu Ya yang bener-bener balance Itu ya mungkin harganya cukup lumayan mahal nih brother Oke Tuh Tapi berhubung karena ini pengen ngobatin rasa kangen Rasa kangen saya Pengen ternak lagi sama ikan cupang Ya saya gak terlalu mentingin aspek-aspek itu sih Enggak Yang penting saya punya ikan cupang double tail aja dulu Ya Nanti kalau misalkan masalah kualitasnya Nanti kita bisa sortir lah ya Nanti kalau misalkan udah jadi Ya berjalannya waktu aja lah Jadi kayak gitu Tuh Ya Sorry ya Kalau misalkan kameranya agak-agak kurang jelas Karena ini di malam hari Jadi Pencahayaannya kurang bagus nih brother Ya Jadi agak-agak sedikit Ngeblur sih Oke Next Dan waktu kita bakal Update-update lagi Ikan cupangnya Dan kita bakal Ternak-ternak lagi Oke buat teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa di like Di share Dan di subscribe Jangan lupa juga Nyalain tombol loncengnya Biar ngedapetin notifikasi Kalau saya update video-video terbaru Tentang seputar ikan cupang Dan Ikan-ikan hias saya Lainnya yang ada di rumah Dan See you Tentang seputar ikan cupangnya Ikan-ikan 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 Tentang seputar ikan cupangnya Terima kasih.